Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Candeloper pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada Tentunya jumpa lagi bersama mas mimin sermini yang akan membawakan Satu bocoran alur cerita yang datangnya dari love story the series Yang mana sore ini kita bakalan disuguhkan dengan melihat haris yang akan bahas dendam terhadap wilantara Karena wilantara saat ini telah memukuli si arman hingga babak punya Dan kendera wilantara pun yang saat ini benar-benar kaget ketika biinah Memberitahukan kalau ternyata si haris akan balas dendam terhadap wilantara Dan sepertinya benar adanya haris pun datang ke rumah wilantara Dan dia pun ingin sekali balas dendam akan perbuatan wilantara terhadap si arman Yang mengakibatkan si arman menjadi babak bunyak dan tidak dapat berkutik kembali Tapi sebelum lanjut lagi mas mimin doakan nih agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya Dan kita pun bakalan disuguhkan dengan melihat wilantara yang benar-benar murkani terhadap haris Dan dia pun tidak bakalan takut sama siapapun Dan sepertinya wilantara benar-benar murkani karena haris mencoba untuk balas dendam terhadap dirinya Karena saat ini wilantara sudah mengetahui kalau ternyata si arman benar-benar membuat keluarga argadana dan perusahaan argadana pun bangkrut dibuatnya Tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua Untuk selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga Dan kita pun selalu disuguhkan dengan melihat adegan-adegan yang benar-benar sangat seru dan semakin hari semakin menegangkan untuk kita saksikan Dan kita pun bakalan disuguhkan dengan melihat Maudie yang saat ini sangat benar-benar bahagia ketika bersama dengan Kendra wilantara Namun saat ini dia pun merasa khawatir kepada Papa Wilantara Tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakannya agar pemain dan kerusi natural love story series selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya Dan kita pun bakalan disuguhkan dengan melihat Wilantara yang bakalan menghajar si arman hingga tidak bisa berkutik lagi Dan sepertinya Wilantara benar-benar murka ketika dia melihat si arman telah memukul Kendra wilantara Namun saat ini Wilantara benar-benar ingin sekali melenyapkan yang namanya si oncom arman Dan sepertinya Wilantara pun bakalan membuat si arman tidak akan mengulangi hal ini kembali Dan mungkinkah Wilantara pun bakal membuat si haris bersama si arman dibawa ke pihak yang berwajib ya guys Dan mudah-mudahan semua itu bisa segera terjadi Tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang mau menemukan ataupun bergabung di channelnya mas mimin Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Dan kita pun bakalan disuguhkan dengan melihat si arman yang pulang ke rumah argadana Dan saat ini arman yang mengadut kepada emily Kalau ternyata wilantara telah memukul dirinya Dan emily pun murka sekali terhadap wilantara Dan emily pun mengatakan kalau ternyata wilantara benar-benar Membuat dirinya pun menjadi benci terhadap dirinya Tetapi wilantara tidak peduli kalau ternyata si arman benar-benar Dalam dari semua perbuatan yang selama ini telah dia cari tentang kebenarannya Dan emily pun murka dan ingin sekali menyuruh argadana untuk membalaskan rendap terhadap wilantara Tapi sebelum lanjut lagi mari kita doa kami agar sinetron love story the series Selalu bertengger menjadi rating yang lebih baik lagi ya guys Amin amin ya robbal alamin Dan sepertinya argadana tidak akan menuruti kemauan emily Karena wilantara bersama argadana sudah mengetahui tentang kebusukan si arman selama ini Dan sepertinya emily pun tidak dapat berkutik nih ketika melihat argadana Yang mengatakan itu semua Dan sepertinya emily bakal meninggalkan keluarga argadana dan juga si arman Dan kita pun bakalan disuguhkan dengan melihat si rama yang saat ini selalu dekat dengan esta ya guys Yang rama mengira kalau itu adalah titisan dari panesha Sepertinya dinda pun saat ini telah mengetahui Kalau ternyata orang tersebut itu mirip sekali dengan panesha Dan mudah-mudahan Rama pun bisa untuk membuat dinda pun menyadari akan kesalahannya ini Tetapi rama pun benar-benar bersalah Kalau dirinya pun saat ini sudah mempunyai seorang istri yaitu raisa Namun dia malah berhubungan kembali dengan esta ya guys Dan sepertinya rencana Anita berjalan dengan lancar Dan kita pun bakalan disuguhkan dengan melihat Madinah yang saat ini bersama dengan paisa Yang saat ini telah melihat tentang keberadaan hatar yang di jalanan ya guys Yang akan adu balap nih atau balapan liar kembali Karena hatar benar-benar membutuhkan uang untuk bernikahannya Namun saat ini Madinah sepertinya melihat tentang hatar yang saat ini bakalan balapan nih Dan sepertinya paisa pun agak kecewa terhadap hatar Dan sepertinya keputusan paisa pun bakalan berubah nih Karena Madinah lebih cocok bersama dengan dylan Dibanding dengan hatar ya guys Tapi saksikan kelengkapan sinetron love story the series Yang selalu tayang setiap hari di SCTP 1 untuk kita semua Waktunya Mas Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!